Dari Jember kita beralih ke Kabupaten Situbondo mengenai adanya tradisi unik untuk tolak bala yang digelar oleh warga Situbondo Jatibor. Warga menggelar ritual ojung, di mana dua orang saling adu pukul dengan menggunakan rotan hingga tubuh mereka mardam terluka. Ritual ojung dipercaya dapat menghindari warga desa dari tolak bala. Oleh sebab itu, ritual turun-temurun tersebut masih rutin digelar setiap tahun oleh warga desa Buguman Kendi Situbondo Jatibor. Sebelumnya diketahui, jika tradisi ojung ini digelar untuk ritual meminta hujan. Dalam ritual tersebut, dua orang pria melakukan aksi saling pukul dengan menggunakan rotan. Bahkan akibat saling pukul menggunakan rotan tersebut, tujuh peserta ojung memar hingga mengeluarkan darah. Diketahui, ritual ojung ini tidak dibatasi usia dan dapat dilakukan oleh semua umur, mulai anak-anak hingga dewasa. Maknanya ojung ya merupakan budaya ada tuguman yaitu ojung atau tangkis pecut penjalin. Kalau di sini siapapun yang jadi pateng di sini harus melestarikan wajib hukumnya. Apa maknanya? Ya maknanya memang dulu ya mendetakkan hujan, tolak bala. Jika tidak dilaksanakan berarti ada dampak? Kalau tidak dilaksanakan secara anu ya secara merus ya banyak dampaknya. Dalam kegiatan ritual adat ini juga dihadiri oleh Bupati Situ Bondo karena suswanti. Diharapkan tradisi ini terus dilestarikan karena merupakan ritual adat asli kota santri yang harus terus dijaga. Ritual seperti ini juga dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Situ Bondo, Jawa Timur. Ini adalah tradisi sekaligus budaya masyarakat yang perlu untuk terus dikembangkan agar tradisi dan budaya ini tetap pastari ada di lingkungan masyarakat jasa hukuman Kecamatan Kendit Pembatan. Tentu saya selaku Bupati Situ Bondo mengapresiasi kegiatan ini agar ke depan kegiatan ini benar-benar menjadi event yang bukan hanya dibanggakan oleh masyarakat di teman. Dari Situ Bondo, Jawa Timur, Kairul Rahman, Nasional TV melaporkan.